Drama tersebut mengisahkan peristiwa gugurnya 12 pejuang saat pertempuran menghadang tentara Belanda yang hendak menguasai kota Pangkal Pinang pada tahun 1946 silam. Perlawanan terhadap Belanda kala itu terjadi di dasar Petaling, kecamatan Mendo Barat, Keupatan Bangka Barat. 12 orang pahlawan yang gugur pada saat itu menjadi populer di masyarakat Bangka dengan sebutan Pahlawan 12. Nama mereka kemudian diabadikan menjadi sebuah tugu dan sebuah jembatan yang menghubungkan antara Pangkal Pinang dan Keupatan Bangka yang dikenal dengan Jembatan 12. Mengenangkah 12 bukan hanya gugurnya 12 pahlawan kala itu, akan tetapi kejadiannya tepat tanggal 12 Februari 1946 yang bertepatan 12 Rabiul Awal dan pertempuran terjadi tepat pukul 12. Paham bahwa hadirnya suatu negara itu tidak semata-mata untuk berpikir kepentingan peribadi dan seseorang. Tapi mari kita menjaga puak kepentingan lebih besar, yaitu rakyat bangsa dan negara yang merdeka dan kebetulnya ending ini terjadi sekeran yang kita harapkan sebabnya ini tidak boleh padat kita. Selain pertunjukan drama kolosal, HUT TNI kala ini juga dimeriahkan oleh aksi anggota komunitas airsoft gun yang menampilkan teknik penggerbekan lokasi persembunyian teroris. Selain itu, kegiatan ini juga diisi dengan donor darah para peserta upacara. Dari Pangkapinang, Bangka Beritung, Haryanto melaporkan.